Lukisan yang sakti Di suatu desa, berdiamlah seorang pemuda petani sebatang kara bernama Cuang Ia sering melamun seorang diri ingin mempunyai seorang adik yang dapat diajaknya ke sawah, mengembala kambing, atau memancing ikan di sungai Cuang mempunyai seorang paman yang pandai melukis, namanya Paman Ciu Paman Ciu merasa kasihan pada Cuang yang sering melamun Maka diam-diam, pamannya melukis seorang gadis kecil yang sangat lucu, lalu ditempelkannya di dinding rumah Cuang Oh, ada sebuah lukisan Sepintas lalu seperti bukan lukisan Persis seperti sesungguhnya Gambar seorang gadis kecil yang lucu sekali Siapa yang melukisnya? Dan siapa yang menempelkannya di dinding rumah Cuang ini? Hei, ada tulisan di bawahnya Lukisan ini sengaja aku berikan kepadamu Mudah-mudahan ini bisa menghibur hatimu Pamanmu, Ciu Oh, rupanya Paman Ciu yang melukisnya Terima kasih, Paman Aku senang sekali Kini, Cuang tidak merasa kesepian lagi Dia selalu mengajak bercakap-cakap dengan lukisan itu Seolah-olah lukisan itu benar-benar adiknya Adikku yang manis Kakak mau berangkat ke sawah ya Baik-baiklah kau di rumah Nanti kakak pulang membawa oleh-oleh ke timun ya Cuang mencangkul di sawah sampai tengah hari Sesampainya di depan rumah Tiba-tiba Oh, apa yang dilihatnya Oh, di rumahku ada asap Keluar dari cerobong dapurku Siapa yang menyalahkan api Wah, aku harus cepat-cepat memeriksanya Tidak ada seorang pun di dalam rumahku ini Hei Di atas meja tersedia nasi dengan lauk pauk masih mengepul panas Siapakah yang telah menyediakan makanan ini Dengan kejadian itu Cuang ingin tahu siapakah yang telah menyediakan makanan di rumahnya itu Kemudian Dia sengaja berbicara dengan keras Sebelum pergi ke sawah Ah Kalau ada yang menjahitkan bajuku yang sudah robek ini Oh Alangkah senangnya hatiku Sekembalinya dari sawah Oh Dia tambah kaget lagi Karena kejadian itu terulang kembali Oh Aneh Aneh sekali Ada asap lagi di rumahku Hmm Sebaiknya akan ku intip dulu Siapa yang bersembunyi di dalam Ada seorang gadis kecil sedang menjahit bajuku Oh Lukisanku Lukisan gadis kecil itu Sekarang hanya tinggal kertas putih saja Dia benar-benar telah menjadi gadis kecil yang sungguh-sungguh Maaf adik kecil Kau kutangkap Jangan takut Aku ingin bicara padamu Kak Juang Membuat aku kaget Tapi Tapi Benarkah kau gadis kecil dari lukisan itu Benarkah, Kak Juang Hmm Aneh sekali Kau hanya sebuah lukisan Mengapa dapat menjermah menjadi manusia Bukankah kau ingin punya adik Oh Iya Iya Benar Karena aku senang kepadamu Yang rajin Baik Dan sabar Maka Aku mau menjelma menjadi manusia Hmm Hmm Lalu Bagaimana aku harus memanggilmu Namaku Lily Sebenarnya Aku disuruh turun dari langit oleh dewa Untuk menjadi adik Kak Juang Ah Syukurlah Memang sudah lama aku ingin mempunyai seorang adik Nah Kalau begitu Sekarang Lily Jangan jadi lukisan lagi ya Tinggallah disini bersama Kakak Baik Kak Oh Alangkah bahagianya hatiku mempunyai adik yang manis dan lucu Demikianlah Sekarang Cuang sudah mempunyai seorang adik yang manis dan lucu Hampir setiap hari Lily ikut cuang ke sawah Tapi pada suatu waktu Lily di rumah sendirian Tidak ikut Kakaknya cuang ke sawah Tiba-tiba Ia mendengar suara orang sedang menangis Siapakah yang menangis itu? Kedengarannya Di belakang rumah Coba aku lihatnya Siapakah paman-paman ini? Mengapa menangis? Oh gadis kecil Kami ini pemburu dari istana Kami adalah pemburu burung merpati Baginda sangat suka sekali masakan burung merpati yang digoreng Setiap hari kami harus mencarinya Tapi hari ini kami sial Tidak seekor pun kami dapat Iya Hari hampir malam Tentu baginda akan marah Dan kami pasti dihukum Wah Kasian sekali Paman Saya akan menolong membuat burung merpati itu Hah? Membuat? Iya Saya akan membuat burung merpati dua ekor Jangan main-main anak paman Iya Saya tidak main-main Lihatlah Pelimpin 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 Sungguh sakti kau ini Dalam sekejap mata Dari tanganmu keluar dua ekor burung merpati Seperti sulap saja Jangan bongong saja paman Ayo tanggaplah burung-burung itu Oh iya Ayo tanggaplah Lezat benar daging burung merpati ini Lain dari biasanya Sungguh gemuk dan Gurih daging merpati ini Dahulat baginda Hmm Kalian dapat burung merpati ini dari mana? Lain sekali dari biasanya Lebih gemuk Dan lebih lezat Kami diberi oleh seorang gadis kecil baginda Diberi? Jadi bukan hasil buruanmu? Ampun baginda Seharian kami tidak mendapatkan merpati seekor pun Ketika kami sudah putus asa Di sebuah desa Kami bertemu dengan seorang gadis kecil yang manis dan lucu Iya baginda Gadis kecil itu bertepuk tangan Lalu berseru Pelingping Pelingping Maka terbanglah dua ekor merpati dari telapak tangannya baginda Luar biasa anak kecil itu Tentu dia bukan anak sembarangan Aku ingin sekali bertemu dengannya Dimanakah rumahnya? Di sebelah selatan istana paduka Panggilah anak itu kesini Daulat baginda Selamat siang Siapakah bapak-bapak ini? Kami diutus oleh baginda Agar adik kecil yang pandai membuat burung merpati itu Datang ke istana Apakah baginda senang dengan merpati ciptaanku itu paman-paman pemburu? Iya Karena itu baginda ingin sekali berkenalan denganmu Baiklah Sampaikan kepada baginda Besok pagi saya akan datang Tanpa ragu-ragu Lili si gadis kecil yang sakti itu pun Menghadap baginda raja Dan diantar oleh cuang Siapa namamu anak manis? Nama saya Lili Baginda Lalu yang satunya ini? Ini kakak saya Siapakah namamu? Nama hamba cuang tuanku yang mulia Adikmu ini ternyata sangat sakti Siapa yang mengajarnya? Hamba tidak tahu tuanku Dia sudah sakti semenjak lahir Kalau adikmu itu pandai membuat burung merpati Tentu pandai pula membuat emas Coba bisa kau membuat emas Lili? Daulah tuanku Nah Coba aku ingin melihatnya Baik tuanku Pelimpin! 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 Beri emas! Hehehehe Hmm... Kalau dia ku jadikan anakku Tentu aku akan menjadi raja yang kaya raya Akan aku taklukan raja-raja musuhku Hehehehe Aku akan menjadi raja yang paling berkuasa di dunia Hehehehe Hei, Lili Ya, Paduka Begini saja Sekarang kau tinggal saja di sini Kau kuangkat jadi anakku Terima kasih, Tuhanku Hamba lebih senang menjadi orang desa Hah? Kenapa? Gadis kecil yang sakti tidak pantas tinggal di desa Saya tidak mau berpisah dengan kakak Cuang Cuang? Bagaimana pendapatmu? Ampun, Tuhanku Hamba sangat menyayangi adik hamba Jadi Hamba berkeberatan kalau Lili diambil menjadi anak angka, Tuhanku Hmm... Kalau aku memaksa Bagaimana kamu? Ehm... Hamba akan melindungi dan membelanya Benar? Iya Lili adalah adik hamba satu-satunya Yang sangat hamba sayangi Jadi Hamba tidak mau berpisah dengan dia Bagus Aku senang dengan ketegasanmu Tapi karena aku menginginkan adikmu Lili ini Maka sekarang lebih baik kita bertanding untuk memperebutkan Lili Ehm... Apa maksud Tuhanku? Hehehe Aku menantang kau untuk bertanding secara jujur Ehm... Tapi... Kak Cuang, terimalah tantangan baginda itu Bagaimana, Cuang? Baiklah, Tuhanku Hamba menerima tantangan, Tuhanku Bagus Aku menantang kau berlomba berpacu kuda Berpacu kuda? Iya Besok pagi aku tunggu kau di alun-alun Cuang menjadi bingung Bagaimana mungkin dia akan bertanding pacuan kuda dengan Baginda Sedangkan kuda pun dia tidak punya Hei Kak Cuang, jangan bersedih Aku bingung Lili Aku tidak punya kuda Hehehe Jangan bingung Kak Cuang Lili akan membuat kuda Pelimping, pelimping, ping Oh, luar biasa Seekor kuda yang gagah Hitam dan mengkilat Ayo Kak Cuang, laik ke atas kuda itu Baik Hebat kuda ini Gagah dan tangkas Kak Cuang pasti menang melawan Baginda besok Bagaimana Cuang? Kau sudah siap? Hamba siap tuanku Kudamu sangat bagus dan gagah Dari mana kau dapat? Hamba meminjam dari paman hamba Tapi masih lebih gagah Kudaku kan? Iya Tuhanku Pertandingan mulai! Baginda dan Cuang memacu kuda mereka dengan semangat Mereka saling susul menyusul Tapi akhirnya pacuan kuda itu Dimenangkan oleh Cuang Bagaimana tuanku? Bukankah hamba yang menang? Iya Kali ini kau menang Tapi jangan keburu puas cuang Apa maksud tuanku? Besok kita bertanding lagi Bertanding lagi? Iya Ini perintah raja Besok kita bertanding dengan perahu Kali ini kau tidak akan bisa menang Sekali lagi dengan bantuan Lily Maka perahu itu pun dibuatnya Pelimping, pelimping, ting Oh, luar biasa Ayo Kak Cuang, jangan bengong saja Bagus sekali perahu ini Ramping dan kuat Tentu sangat cepat kalau meluncur Besok pagi kau akan menang melawan Baginda Pertandingan perahu mulai Baginda dan Cuang mengayuh perahu mereka dengan bersemangat Mereka saling susul-menyusul Memang Baginda sangat ahli dalam lomba mendayung perahu Tapi Cuang pun dengan tangkas Tak kenal lelah Terus berada di depan Tiba-tiba timbulah pikiran jahat Baginda Perahu Cuang ditabrak Namun akhirnya Baginda Raja sendiri yang terguling Baginda Raja, tidak apa-apa bukan? Maaf Baginda, hamba tidak sengaja Haji Tidak apa-apa Syukurlah Tuanku Haji Tapi jubahku robek-robek Padahal ini adalah jubah kesayanganku Maafkan Baginda Kau harus mengganti jubah kesayanganku itu Cuang Hamba orang miskin Mana mungkin hamba bisa mengganti jubah Baginda yang mahal itu Aku tidak peduli Ini perintah Raja Kau ku beri waktu tiga hari Kalau tidak bisa Kau akan ku hukum Baginda itu jahat Jubahnya robek minta ganti padaku Beliau belum kapok rupanya Iya Seenaknya saja mengeluarkan perintah Mentang-mentang kita adalah orang miskin dan lemah Jangan takut Kak Juang Kita buktikan Bahwa orang miskin bisa berbuat sesuatu Bagaimana Lili? Orang yang ingin menangnya sendiri Pasti akan celaka Orang yang serakah Pasti akan rugi sendiri Dia tidak diberkati Tuhan Benar Lili Aku akan membuat jubah itu sekarang juga Lili masih mau membantuku? Iya Untuk yang terakhir kalinya Kita akan memenuhi keinginan Baginda itu Berilah kami sebuah jubah Yang persis dengan jubah Baginda Pelimping, pelimping, ping Oh Kau memang sakti sekali Lili Jubah yang indah Persis dengan kepunyaan Baginda Terima kasih Lili Kalian tepat datang pada waktunya, Juang Mana jubah itu? Ini, Tuanku Coba buka bungkusan itu Aku ingin melihatnya Baik, Tuanku Luar biasa Persis sama dengan kepunyaanku Kau sendiri yang membuatnya, Juang Adik hamba Lili yang membuatnya, Tuanku Aku sudah mengira Oleh karena itu Aku menolak jubah ini Mengapa, Tuanku? Aku memberikan perintah Kepadamu Untuk mengganti jubahku yang rusak Bukan kepada adikmu Tapi Tapi Bukankah sama saja hamba dengan adik hamba? Tidak Kau laki-laki yang tidak bisa apa-apa Kau harus dihukum Oh, Lili Lili adik yang kusayangi Baginda, Tuanku sangat serakah Tidak mau melakui ketalahan baginda Ah, apa maksudmu, anak kecil? Tuanku sangat rakus Sombong Ingin menang sendiri Bertindak sebenang-benang Mau menindas orang-orang yang lemah Sekarang Rasakan pembalasan kami Wahai angin topan Wahai gelombang laut yang ganas Hancurkanlah istana ini Bling-bing, bling-bing, bing Akhirnya Raja yang sombong itu menerima hukumannya Kerajaannya hancur Dia sendiri mati di seret badai yang daksyat Cuang dibawa terbang oleh Lili Kembali ke rumah mereka Cuang semakin menyayangi adiknya yang manis Baik hati Dan sangat sakti itu Mereka hidup tentram Tidak ada yang mengganggu lagi Bling-bing, bing-bing, bing-bing Bling-bing, bing-bing